Mencetak 50 poin bukanlah suatu hal yang mudah di NBA. Dibutuhkan skill serta tenaga yang bagus agar seorang pemain bisa mencetak 50 poin. Biasanya, pemain yang berhasil mencetak 50 poin ini masih memiliki usia yang cukup mudah. Biasanya masih berusia 20 tahunan atau awal 30-an. Meski begitu, di sepanjang sejarah, sudah pernah ada beberapa pemain tua yang berhasil mencetak lebih dari 50 poin dalam satu pertandingan. Pada hari ini, Indah Basketball akan membahas pemain-pemain tua yang berhasil mencetak lebih dari 50 poin dalam satu pertandingan. Penasaran siapa saja kah mereka? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. 10 Pemain Tertua Yang Berhasil Mencetak 50 Poin Game di NBA Nomor 10, Rick Barry 33 Tahun, 362 Hari Rick Barry merupakan seorang small forward setinggi 201 cm yang terkenal akan skill scoringnya yang luar biasa. Sepanjang karirnya, ia paling dikenal sebagai pemain bintang dari Golden State Warriors. Cukup lama Barry bermain dengan tim ini. Ia total bermain selama 8 musim dari tahun 1965 sampai 1978. Pada tahun terakhirnya dengan Warriors, tepatnya pada tahun 1978, Barry berhasil memberikan kejutan untuk para fans. Saat itu, Barry yang berhadapan dengan New York Knicks tampil luar biasa dengan mencetak 55 poin, 9 rebound, dan 9 asis. Tak hanya berhasil mencetak lebih dari 50 poin, Barry juga berhasil membawa Warriors menang saat itu. Warriors menang atas Knicks dengan skor 133-123. Nomor 9, Bernard King 34 Tahun, 25 Hari Untuk kalian fans baru di NBA, kalian mungkin tidak mengenal dengan pemain yang satu ini. Ya, wajar saja. Pemain ini bermain di era 80-an. Ia juga tidak pernah meraih MVP atau gelar juara, sehingga jarang ada fans biasa yang mengetahui pemain ini. Faktanya, King merupakan seorang skorer yang luar biasa. Ia bahkan sempat memimpin NBA dalam scoring pada musim 8-4-8-5. Sepanjang karirnya, King pernah mencetak 50 poin game sebanyak 8 kali. Salah satu dari 50 poin game itu ia cetak di musim ke-13-nya, yaitu musim 1990-1991. Pada pertandingan melawan Denver Nuggets, King yang saat itu berusia 34 tahun 25 hari, tampun menggila dengan mencetak 52 poin. Ia merupakan pemain terbaik di timnya saat itu. Sebenarnya, King bukanlah satu-satunya pemain yang sedang wangi dari timnya kala itu. Seluruh pemain di tim Bernard King saat itu sedang on fire. Hampir semua pemain mencetak double digit poin di pertandingan tersebut. Total skor dari Washington Bullitt sendiri sangatlah tinggi saat itu. Bullitt total mencetak 161 poin. Itu merupakan salah satu skor tertinggi di sepanjang sejarah NBA. Nomor 8, Bernard King. 34 tahun, 92 hari. Tiga bulan setelah mencetak 52 poin, pada 6 Maret 1991, King pun kembali berulah. Kali ini, ia berhasil mencetak 50 poin pada saat dirinya berhadapan dengan Utah Jazz. King benar-benar di-forcer di pertandingan tersebut. Total skor yang berhasil dicetak oleh timnya adalah 93, dan King, ia berhasil mencetak 50 poin. Itu artinya, King menyumbangkan lebih dari 50% perolehan skor yang ada di timnya. Sayangnya, meski sudah tampil gila-gilaan, tim yang dibela oleh King tetap kalah di game ini. King dan kawan-kawan saat itu kalah dari Utah Jazz dengan skor 1493. Nomor 7, Karl Malone. Di urutan 7, kita punya pemain terbaik di sepanjang sejarah Utah Jazz, Karl Malone. Malone merupakan seorang power forward berbadan besar yang pernah bermain selama 19 tahun di NBA. Sepanjang 19 tahun karirnya, ia paling dikenal sebagai pemain alpha dari Utah Jazz. Selain jago, Malone juga punya longevity yang bagus. Di musim ke-13nya, di usianya yang ke-34 tahun 257 hari, Malone berhasil mencetak 56 poin dengan fit goal percentage yang amat bagus. Dengan 50 poin game yang saat itu ia cetak, Malone pun saat itu menjadi pemain tertua yang berhasil mencetak 50 poin atau lebih dalam satu pertandingan NBA. Nomor 5, LeBron James. 37 tahun, 65 hari. LeBron James merupakan salah satu pemain paling fenomenal yang pernah ada. Ia merupakan legenda hidup yang harus kita hargai. Di musim 2021-2022 ini, LeBron berhasil membuktikan kespektakulerannya dengan mencetak 50 poin game. Pada pertandingan tanggal 5 Maret 2022, LeBron yang sudah berusia 37 tahun 65 hari, berhasil mencetak 56 poin, 10 rebound, dan 3 asis. Yang lebih luar biasanya lagi, 56 poin ini ia cetak saat dirinya berhadapan dengan salah satu tim terkuat di NBA, Golden State Warriors. Nomor 4, LeBron James. 37 tahun, 71 hari. 6 hari usia mencetak 56 poin melawan Warriors, pada tanggal 11 Maret, LeBron pun tancap gas lagi. Kali ini, ia mencetak 50 poin melawan Washington Wizards. Dengan berhasilnya LeBron mencetak 50 poin keduanya ini, maka ia pun menjadi satu-satunya pemain berusia di atas 35 tahun yang berhasil mencetak 2 buah 50 poin games. Wow, memang luar biasa menglebaran ini. Nomor 3, Kobe Bryant. 37 tahun, 234 hari. Yang satu ini sangatlah ikonik. Di pertandingan terakhirnya di NBA, Kobe Bryant yang sudah berusia 37 tahun, 234 hari, tampil luar biasa dengan mencetak 60 poin. Seluruh dunia benar-benar terkejut saat itu. Bayangkan saja, Kobe hanya mencetak kerataan sebesar 17 poin per game di musim tersebut. Ia juga sudah tua dan punya banyak cedera, sehingga penampilan 60 poin game-nya ini benar-benar luar biasa. 60 poin game yang Kobe cetak ini tidak hanya menempatkannya di daftar pemain tertua yang berhasil mencetak 50 poin game, tapi juga menempatkannya sebagai pemain dengan game perpisahan terbaik di sepanjang sejarah NBA. Di urutan 2, kita punya pemain yang dia percaya sebagai pemain terbaik di sepanjang masa, Michael Jordan. Jordan benar-benar luar biasa. Bahkan di masa-masa akhirnya di NBA, ia masih berhasil menunjukkan bahwa ia merupakan seorang skorer yang mengerikan. Di musim 2001-2002, di usianya yang sudah hampir menginjak 39 tahun, Jordan tampil gemilang dengan mencetak 51 poin, 7 rebound, dan 4 asis. Selain tampil menggila, Jordan juga berhasil membawa timnya menang saat itu. Wizards menang telak 107-90 atas Charlotte Hornets. Siapa yang menyangka kalau Crawford bisa ada di list ini? Dibanding dengan pemain-pemain lain di list ini, Crawford jelas memiliki level yang lebih rendah dari mereka. Meski begitu, Crawford berhasil mengukir sejarah dan menempatkan namanya menjadi pemain tertua yang pernah mencetak 50 poin. 50 poin game ini Crawford cetak saat game terakhirnya dengan Phoenix Suns. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang cukup ikonik. Ehm, bukan-bukan. Pertandingan ini tidak ikonik karena Crawford mencetak 50 poin, tapi karena ini merupakan pertandingan terakhir dari Doug Nowitzki. Doug sendiri tampil cukup impresif saat itu. Ia saat itu berhasil mencetak 30 poin. Meski begitu, penampilan Doug ini jelas tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penampilan impresif dari Crawford. Crawford saat itu mencetak 51 poin, dengan fit goal percentage sebesar 60%. Sayangnya, meski sudah tampil apik, tapi tim Phoenix Suns yang dibela Crawford tetap kalah di game ini. Suns kalah 120-109 atas Mavericks. Baiklah, itulah tadi daftar 10 pemain tertua yang berhasil mencetak 50 poin game. Yang paling luar biasa di sini adalah LeBron James yang berhasil mencetak 2 buah 50 poin game di usia 37 tahun, serta Jamel Crawford yang bisa menempati urutan pertama mengalahkan pemain-pemain legend yang lain. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.